Kepala Kepulisan Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MAPHD meminta semua pihak di Aceh terus menjaga dan merawat perdamaian di Aceh. Hal itu dikatakan Jenderal Tito San menyampaikan sambutan dalam acara persemian beberapa gedung baru di Komplek MAPHD, Aceh, Sabtu 23 Februari 2019. Supaya dia mau berbicara lain-lain, kalau ditangani polwan mereka lebih terbuka. Tapi kalau sudah pemberkosaan, ditangani laki-laki, polki, polkinya punya mintanya rekonstruksi dulu. Orang makin sakit nanti, ditangani polwan di atas terbuka. Dan wanita kita ini separuh dari populasi. Sehingga memang perlu menarang khusus, oleh karena itu pembangunan gedung layanan khusus ini insya Allah nanti akan banyak manfaatnya. Dan saya minta untuk dikembangkan tidak hanya di polda, tapi semua pores-pores, semua posek-posek itu mimpi kita. Karena itu adalah penelainan khusus, tidak bisa ditangani oleh polki. Saya waktu di Singapura secara jok saja, waktu diskusi, dari delegasi dari Filipina datang. Bagaimana caranya? Bagaimana Anda menentukan, bagaimana Anda menentukan, bagaimana Anda menentukan, bagaimana Anda menentukan konflik di Aceh? Konflik di Aceh. Saya hanya jok, sekali lagi jangan dipelintir dan mohon maaf, tolong di koleksi rame-rame saksinya banyak. Saya jawab, you need only one tsunami. Bayangkan, Anda hanya perlu satu tsunami untuk menyelesaikan masalah konflik di tempat Anda. Itu adalah ungkapan satir saya, ungkapan apa, apa namanya dong, bahasa-bahasa yang sebetulnya menyedihkan. Kenapa? Karena upaya perdamaian memang sudah diinisiasi, berkali-kali oleh kedua belah pihak, tapi bomnya itu meledak, banknya itu meledak ketika masyarakat Aceh berduka. Ketika terjadi tsunami, 26 Desember 2004. Suasana duka itu dikapitalisasi oleh kedua pihak untuk duduk bersama. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengirimkan tsunami itu dan memaksa kedua belah pihak yang deadlock terus untuk kemudian membuat satu agreement. Kamu campur tangan Allah lah yang menyelesaikan masalah Aceh. Itulah yang saya sebutkan tadi, itulah nikmat Allah yang terbesar. Tercatat dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ini harus dirawat. Keamanannya harus dirawat. Tidak boleh lagi terjadi terulang lagi peristiwa masa lalu. At any price, apapun juga resikonya, tidak boleh terulang. Kita harus jaga. Sama seperti kesehatan. Butuh dirawat. Makannya dijaga, perlu olahraga, keamanan juga begitu. Kuncinya di mana? Kekompakan. Keinginan masyarakat untuk menciptakan rasa aman di semua lapisan. Kemanan dan perdamaian ini harus dirawat. Tidak boleh terulang lagi peristiwa masa lalu. Kita harus terus menjaga perdamaian ini, ungkap Tito. Kunci dalam merawat perdamaian ini, menurutnya adalah kekompakan semua stakeholder, terutama pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, TNI dan Polri di Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Fadria, Serambi On TV. Dari Banda Aceh, Budi Fadria, Serambi On TV.